mencari jejak-jejak artefaktual yang sangat penting selain tembikar yaitu lumpang kutu misalnya atau perongkaan batu patah kuno atau kemungkinan ada yang lainnya ya luar biasa gak seperti kepala ular nak raksasa yang mentapa membatu jadi ada matanya yang melotot teman-teman guys jangan lupa like, subscribe, dan komen ya oke teman-teman saat ini kita mencoba menelusuri jejak-jejak peradaban kuno terutama bagaimana cerita tutur yang bergembang di masyarakat ini sebuah memori tentang perkampungan kuno era kerajaan Majapahit sambil berjalan-jalan di antara tanaman durian yang berguai lebat dan kopi eselsa kita coba menelusuri di area ini jadi kondisinya memang daerah sini penuh dengan durian kopi eselsa ya yang berguai lebat mulai apa ya mulai ranum, mulai berguai masih kecil-kecil ya masih pentil masih pentil ya atau masih muda ya merentul-merentul ya disini dan coba kita mencari petunjuk di antara apa namanya aliran-aliran sung aliran air bekas hujan ini biasanya akan tersingkat artefak-artefak yang sangat penting biasanya seperti itu ya jadi kita coba akan menemukan memang beberapa jejak pecahan tembikar seperti ini ya ini adalah bibir gentong mungkin bibir kuali ya atau yang saat ini ngaron gitu ya yang merupakan gerabah pada masa kuno atau genok ya atau jambangan nah ini cukup banyak artinya memang di area ini dahulunya diduga merupakan bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit nah coba kita telusuri lagi berjalan menyusuri hutan pelan-pelan ini ya sambil menikmati pemandangan yang cukup indah tanaman cabai ya nah seperti ini ini juga di bawah ini kita juga menemukan ya jejak-jejak tembikar peradaban kuno ya ini bagian dalamnya yang sering kemudian untuk memasak air kemungkinan karena di bagian luarnya ini sangat hitam kelam jejak-jejak pembakaran ya atau mungkin memasak gitu ya dan zaman dahulu memang tembikar ini dalam peradaban di dunia memang masyarakat kuno tidak terlepas dari alat-alat tembikar seperti ini nah ini luar biasa sekali banyak bahkan sebelum kita kesini tadi ini ada cerita tutur di sana itu ada semacam lumpang batu ya yang cukup besar entah itu memiliki fungsi magis sakral atau lumpang batu yang memiliki fungsi profan yaitu untuk menghaluskan biji-bijian rempah-rempah atau dedaunan kita akan masuk dan selidiki ke dalam hutan tersebut ya nah ini jadi memang ini tanaman kopi kopi eselsa yang daunnya itu sangat lebar artinya sangat subur sekali buahnya seperti ini biasanya cukup lebar dan kalau berbuah matang misalnya nomor satu sebagainya kopinya cukup besar-besar ini jenis eselsa di area ini ada tiga jenis kopi yang ditanam oleh petani yaitu eselsa yang bergaun hijau lebar kemudian robustan yang bergaun agak lebih ke hijau mudan ya dan arabica yang bergaun kecil ya ini luar biasa sekali ya luar biasa sekali ini juga aliran-aliran yang tergerus jalan ya yang dibuat oleh masyarakat untuk kekebunnya dan tergerus oleh aliran-aliran air kita ke dalam semak-semak disini ya disini selain surga pisang kopi gitu ya tanaman pisang di sini itu tanpa perawatan ya kumpur-kumpur dan buahnya seperti ini ini kelihatannya jenis kopi kafendis ya kopi ya eh ini jenis pisang pisang kafendis ya cuma tadi saya kena duri-duri gitu jadi kok terasa menyengat di kaki ya oh nah ternyata ini ada dori duri-dori pokak ya terong pokak ternyata cukup tajam tapi maaf ya ini tadi bukan kopi tapi pisang ya pisang-pisang kafendis ya yang cukup lebar kita mau ke arah mana ini ya coba masuk ke dalam dutan dunia aja kita mencari jejak-jejak artefaktual yang sangat penting selain tembikar yaitu lumpang batu misalnya atau berongkahan batu batakuno atau kemungkinan ada yang lainnya ya semacam ada ada ya suasananya sangat temaram di bawah rindunya pohon kopi pohon kopi dibawa ke Jawa ini oleh orang Eropa ya kemungkinan dari Afrika atau dari India ya yang itu pada waktu itu tanaman kopi menjadi tanaman kesenangan yang ditanam di pekarangan oleh pekarangan orang-orang Eropa kemudian orang-orang Eropa yang ada di Jawa ini mengenggam membawa segenggam kopi dibawa ke negeri Belanda disampaikan kepada Parlemen Belanda yang waktu itu The 17 Bestur atau Tuan ke-17 kemudian Tuan ke-17 merekomendasikan agar memperhatikan tanaman kopi sehingga kemudian orang-orang Eropa mulai kemudian membuat pembibitan dan bekerjasama dengan para adipati di Jawa ini untuk mengembangkan kopi Jalanya di mana ini Pak? maju terus maju terus maka belokan sini kita tersesat kelihatannya ada kepercayaan memang di pasarkat kita semacam agap akar mimang kalau kita melangkahi akar mimang itu biasanya kita akan tersesat ya kita di bawah pohon kopi keselesa berusuk 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 seperti ini teman-teman kopinya bertumbuh lebar eh tumbuh lebat ini ini kopinya tumbuh lebat eh bukan berbuah lebat ranum ya buahnya masih hijau royo-royo dan coba bisa lebih ke arah sana di sini ada banyak pohon adian ya akan nanti kita kemudian disana kita ada cerita tutur masyarakat yang mengatakan ada kepala ular nagar raksasa yang bertapak membantu ini mungkin jalan ya jalan cucu yang setapak yang lebih mudah kita lalui ya dan disini semacam burian-burian jatuh ya nah kemungkinan ini burian jatuh yang membusuk ya dari presНеul hati-hati ya jangan sampai kejatuhan pohon burinya nanti bisa kaya raya karena kondisinya tertutup semak pendukar kita mungkin kesulitan untuk mencari lumang batu karena kita mungkin masuk ke hutan ini beberapa kali saja dua kali, satu sampai dua kali saja belum begitu familiar tentang area ini nah ini setelah itu kembali ke kopi ini kembali ke kopi, ini banyak, ini ranung sekali di depan pondokan kecil ini kita menemukan kopi yang sedang bergualan batu setelah disebarkan kepada para adipati awalnya kopi dicobat di pesisir utara pada abad ke-17 karena Belanda mulai menguasai pesisir utara setelah perang Trunojoyo itu ternyata tanaman kopi sangat jelek kemudian setelah perang Diponegoro itu kemudian tahun 1825 sampai 1830 pemerintah Belanda sudah menguasai area perdalaman Jawa dan menguasai gunung-gunung di Jawa seperti Malang, Mojokerton, Jombang Kota Batu, Kadiri ini sudah mulai kemudian pegunungan ini ditanami kopi dan hasilnya cukup baik sehingga kemudian sejak tahun 1940 ini Belanda membentuk kultur stelsel selain di Jawa Barat prianger stelsel atau kopi prianger kultur stelsel sendiri secara bahasa memang sistem tanaman tetapi secara fakta dan realita kultur stelsel ini lebih tepat diterjemahkan sebagai tanam paksa kultur stelsel nah ini ada sebuah pemondokan kecil kemungkinan disini ya ada semacam situs yang tersembunyi yang kemudian dirawat oleh warga atau dilindungi dalam seperti ini coba kita lihat dan disuruh nah ternyata lantainya sudah diteramik ya kemungkinan ini untuk tempat ibadah semacam musholat ya untuk tempat ibadah ada kamar kecil ya bisa tapi kamar kecil nah disini juga nanti motor karena memang jauh dari perkampungan atau pemukiman ya dan itu ada busa apa ya itu pak tawon apa-apa itu rumah tawon apa ya iya rumah tawon pak ya nah ini nah ini banyak sekali kopi-kopi ya yang ada ya tapi dapat kita menelusuri area nah ini katanya penuturan itu ada lumpang batu di sebelah eh pemondokan ini pak ya iya pondok kecil ini ada semacam eh apa yang ada 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 ini pak ini yang ada juga kemudian kepala naga raksasa yang membatu pak itu pak sangat besar sekali seperti raksasa kita ke sana pak terapkan ini jalannya pak ya ini iya iya kita langsung bersih ini kita cari jalan kita cari penampakan selain kemudian artefak-artefak tual yang mungkin seperti ini mungkin di sini ya mungkin ini sepertinya bukan ini tapi tapi dikecah ini sesak kesana dibawah pohon durian itu ada apa ini ini jaranya naik-naik teman-teman ini tanaman korang ini yang pernah sempat viral tapi saat ini nah korang kelihatannya jatuh kelihatannya ini 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 sepertinya ini ini apakah ada 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 iso iso hujan yang dhj yang disanya 10 paling lipat orang tua itu ini teman-teman ada yang coba itu kepala naga raksasa itu lahnya membantu kita tidak mau mengambil apa-apa kita sekejar teman-teman kita harus nengkel-rengkel naik ke atas ini apakah bisa ini ya ada jalannya ini jalan ini di situ ada kepalanya ada matanya sangat terlihat sekali tuh jadi sisi-sisinya itu patin berunjol kasar sekali sangat pencetan kita ngereg-ngereg ke teman-teman jadi masyarakat itu ditanami durian mulai menanamnya itu adalah dengan biji durian jadi ini luar biasa sekali sebuah kesabaran menunggu biji durian ini sampai tunggu bertahun-tahun sampai berbuah ini adalah sebuah kesabaran yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para petani kita ya menanam durian dari biji durian ini luar biasa sekali rahayu mbak, rahayu mbak, rahayu mbak, luar biasa juga juga seperti kepala ular naga raksasa yang bertapa membatu jadi ada matanya yang melotot teman-teman ada matanya yang melotot yang sangat besar teman-teman ini seperti apa ini? sangat serius karena peninggalan ke luar kita ya ada bentuk-bentuk peragaman neolitik, neolitik, prasejarah ya coba kita bersihkan teman-teman ya jadi disitu ada matanya matanya yang melotot melihat kita dan disini adalah hidungnya dan disini adalah kepala raksasa tersebut yang sangat besar ya yang ada kuncungnya yang ditumbuhi oleh jenis pakisan atau pakuan yang seperti kuncung ya jadi ini adalah kekayaan alam kita yang perlu kemudian diekspos ya selain kemudian kita melihat pemandangan alam yang luar biasa sekali serta keindahannya ya ya rahayu, rahayu, rahayu mbak ya kemungkinan memang dahulunya memang kepala naga raksasa yang bertapa membatu ini juga jenis-jenis mendhir ya dimungkinan jenis mendhir sebagai sebuah situs pemujaan dipercaya sebagai bersemayamnya arwah-arwah leluhur dan kemudian bisa kemudian di area ini adalah sebuah jejak pemukiman ya era prasejarah atau juga diselanjutkan pada masa peradaban kuno sebagai situs kabuyutan atau kapitayan selain kita bisa menikmati banyak sekali buah-buahan yang berbuah ranung selain kopi itu durian dan albukat serta pisang sangat banyak sekali, luar biasa sekali dan pegunungan-pegunungan yang sangat luar biasa sekali ini adalah kita berada di lereng gunung Anjas Moro ya tepatnya di ujung selatan dari kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur semoga bermanfaat teman-teman selamat menikmati selamat menikmati